Sufis butcher tempat potong daging Memang dulunya bikin toko Jadi dia memang toko Toko daging Karena dia toko daging, jualan daging Lalu dia jualan steak juga Wah malah populer jualan steak Akhirnya gak jualan daging Hasil lagi Karena ini ya udah tadi Sufis butcher tempat potong daging Memang dulunya bikin toko Jadi dia memang toko Toko daging Karena dia toko daging Jualan daging, lalu dia jualan steak juga Wah malah populer jualan steak Akhirnya gak jualan daging Masih lagi Harusnya malah jualan daging Karena ini ya udah jadi ya Jadi memang intinya pemirsa ya Yang namanya Bandung Craftspot Ini buku kayak gini ya Memang itu bukunya gratis Dan kita bisa dapat Di beberapa tempat itu Tempat-tempat makan di Bandung Yang dipilih oleh kram Yang memang jualannya itu mengandung keju Seperti yang kita pesanin secara Bener dan tenta ini bisa ditemuin dimana aja ya Bisa di backup pointnya banyak Di tempat jajanan Pokoknya semua tempat-tempat craft Pasti ada Ya Ya Hmm Lemon squash Tapi gak pakai keju Hahaha Kan minuman ya Masih Nah Bapakku Masih Strawberry yogurt Katanya kan banyak Tentang sama yogurtnya Jadi Karena kau memang suka ya Bangsa yogurt Nasi Ya Saya suka banget Jadi aku pesennya itu Wow Terus kalau makanannya Ini adalah Chicken Untuk kormoran Cucur Bukan kormoran Cucur Untuk kormoran Cucur Gitu Kalau namanya emang keren sekali ya Memang keren sekali ya Memang keren sekali ya Memang keren sekali gitu Dan Chicken yang ada batternya ya Yang digoreng gitu Terus tengahnya Lihat nih Tengahnya tuh ada Hijau Dan ini Unik banget ya Kita coba dulu Oke Tapi Aku menerima Apa? Knife Actually Oh your knife Okay Using my knife Okay Okay Ayamnya juga Cuma pilih aja Gak ada tulangnya gitu Memang menarik ya Sekarang itu Steak itu Sudah merayat banget Bingung kejualan Asap-asap itu Steak ada Kejualan Setiap orang pria Setiap orang pria Tapi juga Keju Keju itu udah pelayan banget Semuanya udah pakai keju ya Puyup Itu colenak Keju juga Bisa goreng Keju macam-macam Kalau roti bakar kan sudah lama ya pakai keju ya Masih itu favorit saya Ya Jadi memang Sekarang menyenangkan ya Semuanya tuh Gabungan antara steak dengan keju yang sudah sangat banyak Sehingga banyak orang yang bisa makan Bener Merasakan sesuatu yang bergisi Oke Ini kita pakai itu aja Ini tadi salad ala Swiss Gitu ya Dia pakai potongan-potongan keju juga Timut-timut Tapi Ini ada Thousand Island Tapi kayaknya disini sudah ada Gak bisa Kita share aja ya Yang kedua Ini segar ya Ini segar ya Nanti gue di contoh ya Contoh yang bagus Dari Ini segar ya Kita nemuin salad Yang ada kejunya Iya Iya Emang ada banyak ya Jenis salad Yang memakai keju Seperti misalnya Terkenal dengan Caesar salad Keju Keju yang disiap gitu ya Lebih tidak kejunya keju Apesa Oke Nah Kalau ini Ini saya lagi kenyang ya Jadi Saya pesen yang Gampang aja Kecil aja ya Cheeseburger Nah Kanak-kanak paling suka juga kan Pokoknya burger-burgeran gitu Di bawah ini ada burger Ada cheese Biasanya kasih tomat Ketchup Cabe Segala macam itu ya Gak usah Kita pakai begini aja Cara gampang makan Apa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa